Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjut kuliah hari ini mengenai Network Forensic Case ya. Nah kemarin sebetulnya kita juga tentang Network Forensic, cuma untuk case-nya yang kemarin itu adalah kejahatan atau event yang terjadi di dunia fisik ya, atau di dunia natural, cuma memanfaatkan jaringan, sehingga ketangkapnya di jaringan. Nah kalau yang case hari ini yang akan kita bahas adalah memang yang attack-nya atau kejahatannya itu dilakukan terhadap infrastruktur jaringan itu sendiri. Nah di sini ada beberapa, sebelum kita masuk ke case yang akan jadi tugas teman-teman nanti, Nah kita akan membahas tentang apa saja yang umum berjadi di jaringan, jenis attack-nya apa saja, pelakunya disebut apa. Nah di sini kita akan membahas yang pertama mengenai Network Security Concept itu sendiri, mungkin ini sudah beberapa kali teman-teman dapatkan, tapi sebagai refreshing ya, ini juga ada di mata kuliah sistem keamanan jaringan juga. Kemudian ada Common Network Attack dan IP Vulnerability and Threat, kemudian kita bahas juga tentang TCP and UDP Vulnerability, IP Services, dan Wiresack Case. Cuma ini case-nya ada dan itu akan jadi tugas teman-teman terkait dengan attack yang ada di jaringan. Ini yang pertama kita bahas dulu mengenai Network Security Concept, bahwa secara umum memang keamanan jaringan itu adalah cyber security yang terkait dengan jaringan. Jaringan sendiri ya entitas yang menghubungkan antar satu user dengan user lainnya, yang dalam hal ini diwakili oleh device and device biasanya. Nah di tengahnya itu adalah jaringan. Nah biasanya attack ini terjadi di perangkat intermediary, seperti router, suite, kemudian perangkat-perangkat pendukungnya, semacam DNS, kemudian DHCP server, kemudian database, bisa jadi website server, dan lain-lain. Tapi juga di sini tercakup juga end device-nya juga. Nah pelakunya, seperti yang pengelompokan pelaku, biasanya kita sebelum itu kita kenal dengan adanya hacker. Jadi pelaku itu biasanya dilakukan oleh hacker. Cuma kelompok hacker sendiri itu ada tiga kategori utama, ada yang white hacker, gray hat hacker, dan black hat hacker. Jadi kalau yang memang berniat melakukan gangguan terhadap jaringan dengan maksud melanggar hukum, itu kita sebut sebagai black hat hacker. Memang tujuannya merugikan jaringan itu sendiri. Nah kalau gray hat hacker, biasanya orang-orang yang mungkin punya hobi ya, untuk ngoprek jaringan, kemudian dia nyari celah. Cuma tidak bermaksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau tidak untuk merusak, tapi untuk mencari celah. Jadi kadang-kadang tergantung kondisinya, makanya dia disebut sebagai great hacker. Ini bisa membahayakan, tapi juga bisa membantu. Kemudian ada white hat hacker. Nah ini orang yang memang punya kemampuan programming, kemudian networking, yang terkait dengan cyber security, dia nyari kelemahan dari jaringan, yang tujuannya memang untuk memperbaiki, dan punya otoritas. Jadi memang kalau dia nyari kelemahan di sebuah jaringan PTA, memang dia di-assign oleh PTA untuk mencari kelemahan ini. Jadi bedanya dengan great hacker, yang ini tanpa otorisasi, yang ini memang dengan otorisasi pihak yang berwenang, atau pihak yang punya hak terhadap jaringan, yang akan dicari kelemahannya. Nah dari sisi aktivitas yang dilakukan oleh hacker itu sendiri, kita mengenal beberapa jenis hacker. Yang pertama ada istilah skrip kidis. Sama kayak ini ya, geng gitu ya, geng motor. Itu kan ada istilah bahwa hacker yang enggak perlu kemampuan programming skill yang tinggi, kemudian enggak perlu pengetahuan tentang networking yang tinggi, dia bisa mengganggu dari CIA-nya jaringan, atau aset network-nya, baik dari sisi confidentiality-nya, integrity, atau availability-nya. Nah sama kayak geng motor, untuk menjadi seorang geng motor, enggak harus punya skill yang tinggi kan, terkait dengan kemampuan balapannya, pengetahuan tentang motor, kemudian skill bela dirinya enggak perlu. Tapi cukup, dia memang punya niat untuk jadi ganggu hacker. Nah justru ini yang berbahaya, karena saat ini tools yang tersedia untuk melakukan vulnerability, kemudian mengetek jaringan terkait aspek CIA-nya, itu tersedia luas. Mulai dari database yang ada di website, ada Google hacking, istilah Google hacking, yang memanfaatkan search yang ada di Google, kemudian tools yang sudah disatukan, semacam tools yang ada di Kalilinuk, itu memudahkan seorang hacker, tanpa kemampuan membuat programming yang mumpuni, kemudian pengetahuan network yang mumpuni, dia bisa mengeksploit atau mengganggu aset cyber security dengan tingkat kerusakan yang tinggi. Berikutnya ada namanya vulnerability broker. Nah vulnerability broker ini memang orang yang nyari kelemahannya dengan maksud mencari keuntungan. dia bisa masarkan di dunia cyber, black cyber, atau memang infokan ke vendor untuk mendapat hadiah tertentu. Kemudian kita juga punya istilah hacktivis, dia melakukan kegiatan hacker karena terkait dengan isu-isu tertentu. Misalnya isu tentang environment, kemudian isu kebijakan pemerintahan, atau bahkan isu-isu yang terkait dengan kebijakan perusahaan. Kemudian kita juga mengenal cyber kriminal, ini memang seorang hacker yang melakukan aktivitasnya terkait dengan kriminal di dunia cyber. Ini bisa memang yang kerja sendiri, atau memang yang terorganisir. Kemudian ada kelompok hacker yang disponsori oleh negara, state-sponsor hacker. Biasanya ini hacker yang terkait dengan konflik antar negara. Misalnya konflik antara US dengan Iran, Rusia dengan Estonia, dan lain-lain. Biasanya untuk kemampuan skill-nya, yang paling tinggi, berbahaya, itu adalah yang cyber kriminal dan state-sponsor hacker. Karena di sini resource-nya biasanya cukup besar mereka, baik dari resource orang maupun resource keuangan. Sehingga kalau hacking yang di-backup, paling tinggi, hacking yang di-backup oleh state. Jadi mereka dari sisi keuangan cukup besar, hampir tidak terbatas, dan juga resource orangnya bisa banyak. Seorang hacker dalam melakukan aktivitas hacking, tentu dia perlu tools. Tools yang ada sekarang sudah cukup banyak, available, baik yang berbayar maupun yang gratisan. Salah satu contohnya yang ada di Kali Linux, itu ada macam-macam tools untuk melakukan aktivitas hacking, mulai dari melakukan scanning, sampai melakukan dan exploit lainnya. Termasuk tools yang disebut sebagai metasploit. Selama aset cyber security kita, aset cyber maksudnya, itu memang punya vulnerability, dan bisa diakses dari luar, biasanya vulnerability itu bisa kita cari di namanya database exploit, DB exploit. Nah kalau seorang attacker punya akses ke sini, dia melakukan scan, dan mengetahui ada kelemahan di aset cyber kita, dan dia cari di database exploit kelemahannya ada, bahkan tools yang sekarang, seperti tools scanner yang berbayar, itu otomatis dia langsung tahu ini vulnerability-nya apa. Dan exploit-nya bisa dia jalankan berdasarkan informasi ini, untuk full control aset cyber kita. Nah ini beberapa contoh toolsnya adalah password cracker. Password cracker memang kadang-kadang kita perlukan juga, kalau Windows kita, laptop, atau Linux komputer kita, kita lupa passwordnya, kita bisa memanfaatkan password cracker. Contohnya kalau untuk Windows 7, biasanya kita nyari file hash-nya, disimpan di sebuah lokasi, dan hash ini nanti bisa kita pecahkan, baik secara hash cracker online, maupun menggunakan contohnya menggunakan attack yang mencoba semua kemungkinan dengan DHC Hydra, atau mencoba hash yang sudah umum digunakan dengan rainbow cracker, atau ini loop htcrack, atau ini John Ripper juga. John Ripper mirip ini ya, mirip dengan DHC Hydra, cuma yang ini lebih banyak digunakan untuk lokal, yang ini biasanya untuk webnya. Kemudian tools terkait dengan wireless hacking juga ada, baik itu untuk nyari SSID, kemudian nyari password, ini aircrack ng, maupun tools yang lain. Kemudian tools untuk melakukan scanning, itu yang mudah dioperasikan, dan memang free, tapi powerful adalah Nmap, kemudian ada juga netscan, superscan, kemudian kita juga punya paket crafting, jadi paket crafting itu, kalau kita punya paket, TCP, nah ini semua header-nya bisa diubah, termasuk kontennya sama si paket crafting. Jadi misalnya dia ingin IP-nya, IP source-nya dari mana, kemudian TCP port-nya berapa, dia benar-benar bisa dikonfigur manual, atau dengan script tertentu, sehingga paketnya itu benar-benar bisa di fully custom. Contohnya X-CAD, atau ini, Skipai, Socket, Yersinia, dan yang lain-lain. Kemudian ada juga paket sniffer, yang di jaringan kita ingin tahu, apa yang lewat di situ. Nah ini contohnya yang kemarin kita gunakan, Wireshub, base-nya dikembangkan dari TCP dump, dan lain-lain. Nah kemudian ada beberapa tool untuk melakukan penetrasi, itu contohnya untuk mendeteksi, ada rootkit detektor, kemudian untuk mencari vulnerability, semua kemungkinan input itu bisa dicek, itu dengan tool faser namanya. Ini biasanya digunakan untuk ngetes, kalau ada form di website, karena ada form input gitu ya. Nah itu kalau kita nyoba-nyoba, semua kemungkinan capek. Nah ini kita menggunakan semua kemungkinan input namanya dengan faser tool. Ini contohnya adalah skipvist, wapt, dan yang w3.af. Kemudian ada forensic tool juga, contohnya adalah sledgekit, kemudian encase. untuk debugger, biasanya digunakan untuk programmer ya, yang kadang-kadang digunakan juga oleh attacker untuk nyari atau mengembangkan malware. Biasanya dipakai oleh analyzer, IDA Pro, tapi bisa juga digunakan oleh software copier. Jadi ada sebuah software dikembangkan, kemudian dikembangkan lebih lanjut, lewat reverse engineering. Ini toolnya bisa, IDA Pro. Kemudian ada hacking operating system, yang ngumpulin tool-tools terkait dengan hacking, contohnya Kali Linux. Bisa backpock juga. Kemudian ada encryption tool, mulai dari VeraCrypt, kemudian chiperset, atau encryption tool yang terkait dengan steganografi, stego isi, isi stego misalnya. Kemudian ada vulnerability exploitation tool, ini meta-exploit yang cukup powerful. Kemudian ada, kalau kita melihat database yang ada website, selama ada kelemahannya, melihat struktur dan kontennya apa, kita bisa menggunakan SQL Map. Tapi SQL Map pun sudah ada di meta-exploit. Kemudian vulnerability scanner, sehingga kita, kalau ada jaringan atau aset cyber, kita ingin lihat kelemahannya. Biasanya untuk melihat informasi itu pakai Nmap. kalau dengan Nmap, kita hanya tahu si resource ini apa, pot-nya yang terbuka apa, terus kita nyari kelemahannya, biasanya dikombinasi dengan ngecek ke database exploit, atau NVE, atau report-report lainnya. Tapi kalau dengan vulnerability scanner yang full, seperti misalnya MESUS, yang termasuk paling powerful, dia begitu nyekan perangkat tertentu, aset tertentu, dia langsung ketahuan nih, apa namanya vulnerability-nya apa, kemudian kategorinya apa, critical atau apa. sehingga bagi attacker ini memudahkan, bagi analyzer juga memudahkan. Sehingga attacker itu begitu tahu, paling critical ini, dia tinggal cari tools yang ada di meta-exploit, sudah ada atau belum. Kalau belum, mungkin dia bisa create yang baru. Kemudian ini ada jenis-jenis attack yang bisa dilakukan oleh seorang attacker. Ada namanya heves dropping attack, itu berarti dia melakukan attack di tengah, termasuk replay attack. Jadi ada paket, dia dengerin, kalau bisa di-takeover juga, tools-nya ada. Bahkan untuk paket website, biasanya dia dekat sini, website tertentu. Makanya kalau kita di wifi, kalau untuk informasi yang sensitif, kadang-kadang dihindari ya. Karena bisa jadi si wifi ini, di tengahnya, itu di-attach tertentu, misalnya dengan tool senanalnya, buksui. Paket kita yang akan dikirim ke server, oleh buksui sebelum dilempar, itu bisa langsung diubah, kontennya. session-nya bisa di-hijack. Tentu, enggak mudah, tapi tools-nya ada. Jadi jenis mengubah paket on the fly. Kemudian ada namanya data modification attack, datanya di-capture dulu, sebelum di-transfer, salah satunya menggunakan buksui. kemudian mungkin ada IP addressing spoofing attack, jadi IP address-nya diubah, di-spoof. Kemudian mungkin password base attack, dari password-nya bisa dicari, bisa diubah. kemudian denial of service, DOS maupun yang distributed DOS, ini untuk mengganggu availability jaringan. Kemudian ada man in the middle attack, orangnya, tapi biasanya aktivitasnya ini, I was dropping. kemudian ada attack compromise key attack, biasa ini terkait dengan PGI, public key infrastructure, di mana key-nya sudah terkompromise. Kemudian sniper attack, sniper attack biasanya paket yang lalu-lalang di-analisis, biasanya oleh orang yang ada di tengah, atau orang yang nyari data. Nah, seorang attacker, tahapan pertamanya, biasanya disebut sebagai giljen proses. Jadi ada tahapan seorang attacker menyerang, giljen prosesnya, ini biasanya digunakan oleh seorang analyzer untuk mengetahui tahapan-tahapan seorang attacker. Biasanya prosesnya itu diawali dengan dia nyari informasi. Si attacker ini nyari informasi. Informasinya itu bisa nyari di, apa namanya, nggak harus secara langsung ya, bisa dari sumber yang lain, misalnya nyari di web, lewat Whois, lewat Google, kemudian lewat database yang lain, yang disebut sebagai recognition. Kemudian, setelah dia cari tahu informasi tentang calon korbannya, mungkin tentang kemampuan financial-nya juga, kemudian profil tentang usernya seperti apa, dia cari semua, setelah itu dia scan, melakukan scan, apu lebih scan. Scan. Nah, reconnaissance, belum lebih scan, dia mencari kelemahannya, bisa dengan Nmap, atau dengan Nesus. Setelah dia tahu kelemahannya, dia biasanya melakukan social engineering. Karena dia ingin mendeliver malware, mendeliver tools-nya. Atau dia develop malware. Jadi ini bisa jalan bareng. Kalau memang nggak ada, dia develop malware. Kalau ada, dia memanfaatkan yang sudah ada. Cuma dia harus berpikir, gimana caranya supaya si malware ini ada di sini. Memang kadang-kadang, untuk case tertentu, malware-nya ini bisa dia inject ke sini, kalau di aset atau di jaringan ini punya kelemahan. Sehingga dia langsung bisa attack. Contohnya menggunakan metasploit. Tapi untuk case tertentu, di sini nggak ada kelemahannya. Kelemahan itu hanya bisa lewat social engineering. Misalnya malware yang sudah dia bikin, dijatuhkan di sini, di pintu masuk. Kemudian ada seorang employee-nya yang ngambil, lumayan dapat gratisan USB, isinya 32 GB. Dia tancapin ke komputer dia yang bukan server. otomatis begitu ditancapin si attacker punya jalan masuk ke sini. Tapi at least dia sudah masuk ke internal LAN. Habis itu dia dengan pivoting masuk ke server. Mungkin loginnya masih login biasa. Kemudian dia mungkin melakukan eskalasi. Setelah itu masuk dia mengeksploit. Dia mengeksploit. Jadi toolnya masuk, di-deliver, di-exploit. Setelah di-exploit, biasanya dia memaintain jalur akses ini. Jadi maintain aksesnya. Setelah itu menghapus jejaknya. Biasanya seperti itu. Malware yang dibikin itu jenisnya macam-macam. Mungkin ada kategori masuk virus, mungkin worm, atau mungkin trojan. Ini biasanya sifat-sifat dari malware. Dalam hal ini virus dan trojan host itu bisa mengubah bahan keseluruhan drive, mengubah file, mendelete file, kemudian bisa menyebabkan booting isu. Mungkin aplikasinya korab. Kemudian mungkin bisa meng-capture sensitive informasi. Atau ini, ngambil email account dan menyebarkannya. Atau memang sengaja, nggak diapa-apain, tapi untuk waktu tertentu, dia bisa jadi zombie. Ini ada istilah virus, kemudian ada istilah worm, kemudian satu lagi ada istilah trojan host. Biasanya bedanya antara virus dengan worm, si worm ini bisa merupakan aplikasi yang bisa berdiri sendiri. dan dia bisa nyebar tanpa bantuan dari campur tangan orang. Sementara virus untuk penyebarannya, dia butuh aktivitas user. Trojan host biasanya merupakan aplikasi yang seakan-akan berguna. Merupakan tools untuk monitoring, free. Tapi dia ada pintu belakangnya. Biasanya ada pintu belakangnya yang bisa diakses oleh Tiker. Ini beberapa tipe virus, ada boot sector virus, kemudian ada firmware virus, ada mikro virus, mungkin ada program virus, dan script virus. Trojan host yang terlihat seakan-akan merupakan aplikasi yang berguna bagi user, tapi sebetulnya ada pintu belakang yang bisa dimanfaatkan oleh Tiker untuk mengambil informasi lainnya dari kita. Jadi pintu belakangnya itu bisa berupa remote access. Kemudian kadang-kadang tanpa kita sadari, dia ngirim informasi-informasi tertentu yang sensitif terkait dengan kita. Data sending. Atau mungkin bisa juga untuk merusak. Jadi sewaktu-waktu mungkin dimanfaatkan untuk merusak komputer kita. bertingkah laku yang aneh. Kemudian bisa juga untuk menyerang aset yang lain. Jadi aset kita ini dijadikan sebagai mesin proksi untuk menyerang tempat lain. Jadi kalau dilihat forensic digitalnya, seakan-akan yang menyerang komputer ini, itu adalah komputer ini, komputer A dari B. Nah itu juga menyulitkan forensic digital. Dan aplikasi ini juga bisa dihapus. Kemudian mungkin jadi FTP client atau server. Kemudian mungkin mematikan antivirus. Kadang-kadang ya sudah susah sih memang. Masalahnya kalau kita sudah jadi target tertentu, cara apapun pasti ada lah ya, didapat. Bahkan dengan social engineering. Jadi kalau kita sudah jadi target attack yang persistent, advanced persistent threat, memang sudah niat gitu kan. Itu hanya tinggal menunggu waktu sebetulnya. Jadi kadang-kadang kita dikasih aplikasi tertentu, kemudian aplikasi itu bisa mendisable antivirus kita. Jadi kadang-kadang antivirus kita mati dengan sendirinya. Kemudian mungkin ada denial of service, DOS, atau bahkan masang keylogger. Jadi aplikasi yang kita install seakan-akan berguna, ternyata dia nge-lock apapun yang diketikkan dari keyboard komputer kita. Kemudian jenis malware yang lain, mungkin ketika kita akses website, tiba-tiba dia ada iklan gitu-gitu ya, ada pop-up, kemudian ada ransomware. Jadi tiba-tiba data kita di-encrypt, kemudian minta tebusan, biasanya ini tebusannya berupa bitcoin, contohnya walnut cray. Nah, ini kalau yang ransomware, cara mengatasinya kita dengan menyiapkan backup data. Kemudian ada juga rootkit, ini yang termasuk yang paling susah untuk dihilangkan, karena si jenis malware ini sudah masuk ke sistem boot kita. Kemudian ada yang untuk memata-matai, spyware, maupun jenisnya yang worm. Jadi ini sudah bisa self-replicating tanpa bantuan orang, atau tanpa bantuan user. Kalau virus masih perlu bantuan user. Nah, berikutnya kita membahas apa saja sih yang attack yang umum di jaringan. Nah, itu ini ada beberapa ya. Jadi namanya sih tetap malware kita sebutnya, yang ada virus, kemudian berupa worm, kemudian ada trojan host, atau malware yang lain tadi. Nah, itu bisa di-install baik secara langsung maupun lewat social engineering. Nah, ini tahapannya. Biasanya mereka melakukan recognition attack. Jadi ngumpulin informasi terkait dengan aset yang akan di-attack. Baik secara langsung maupun lewat informasi yang tersedia di website. Setelah recognition attack, biasanya ini pengumpulan pasif dan juga mereka melakukan scanning. Nah, baru dia melakukan attack. Nah, attack-nya bisa agar dia dapat akses atau memang sengaja untuk membuat aset jaringan ini tidak tersedia. Nah, ini recognition attack. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi. Ini memang sekarang karena semua informasi sudah banyak tersedia di web, tinggal googling, atau nyari IP tertentu dengan WHOIS, atau nyari data-data yang lainnya yang available. Bahkan kalau kita nyari kelemahan apa yang ada di target kita, katakan di perbankan siapa, ICA, Mandiri, kelemahannya apa, kita tidak perlu nyekan lagi kadang-kadang. Jadi sudah ada tools-nya. Tools tertentu cuma ini berbayar ya. Sehingga kalau kita masukkan, dikatakan BCA misalnya. Nah, di BCA itu skornya sudah ada nih. Vulnerability-nya apa saja, di mana saja, jadi tidak perlu nyekan lagi. Jadi kalau memang si state sponsor, state sponsor hacker, itu memang dia punya resource yang luar biasa ya. Dia bisa menggunakan tools ini untuk melihat kelemahan dari aset network yang ingin di target. Cuma makanya si seorang analyzer ini asumsinya networknya dia itu kelemahannya semua orang sudah tahu harusnya. Jadi kalau memang niat si attacker, terutama yang cyberkriminal, biasanya mereka sudah punya tools-tool yang canggih ini. Jadi asumsinya ketika kita mau membangun sistem defense terkait ini, ya kita sudah prepare, termasuk kita yang di forensik, kadang-kadang memang forensiknya sudah enggak ada. Atau forensiknya sebetulnya seakan-akan pelakunya A, tapi sebetulnya bukan A. Karena ini sudah didirect beberapa kali. Misalnya oleh B, C, D. Kesini, kesini. Baru melakukan ini. Jadi seakan-akan data yang kita capture di sini, bukti forensiknya itu, bukan oleh ini, tapi bisa jadi oleh A. sementara jalur di sini sudah dihapus kadang-kadang. Jadi sehingga kesulitannya bisa complicated. Nah, recognition attack sendiri terkait dengan pengumpulan, bisa jadi dia nyari informasi lewat website. Query ke website tertentu, biasanya Google lah paling gampang, atau ke website organisasi kita, atau dengan nyari who is, tentang IP-nya, DNS-nya, dan lain-lain. Kemudian baru menginisiatkan scanning, bisa dengan pink sweep, atau dengan Nmap, kemudian melakukan port scan, atau langsung menggunakan itu, itu Nesus gitu ya contohnya. Jadi ini, nggak harus langsung Nmap juga, langsung Nesus juga bisa melakukan itu. Kemudian run vulnerability scan, paling powerful Nesus, kemudian untuk website open fast, atau sign. Setelah itu, mereka akan melakukan eksploitasi. Tapi eksploitasi itu di luar recognition attack, karena ini sudah masuk attack-nya. Kemudian mereka biarnya nyari password-nya, atau men-spoof IP, MAC address, DHCP, dan lain-lain. Metode untuk mendeliver malware, atau mencari kelemahan lainnya, dikombinasikan dengan social engineering attack. salah satunya tools-nya dengan set. Di Kaliliduk ada. Jadi kalau kita mau ngopi, katakan ini contohnya ya. Contohnya misalnya abc.com. Ini kan mau dicari kelemahannya. Contohnya dia punya user password di sini. User, pwd, password gitu ya. Nah dengan tool set kayak gini, seorang attacker bisa dengan mudah mengkopi website abc.com. Dan seluruh strukturnya. Kemudian melakukan social engineering attack dengan mengirim email, tolong dong ada promosi di abc.com. Klik ini. Dengan klik, dia akan masuk ke website abc, tapi yang bukan abc sebenarnya. Karena dikombinasi sama DNS, attack, kemudian IP spoofing. Sehingga dia masukin password, kemudian masuk login. Habis itu biasanya error. Atau di redirect ke aslinya. Tapi at least si attacker sudah dapat password dan login. Nah social engineering attack selain untuk mendeliver malware gitu. Mungkin ini ada beberapa klasifikasi khusus lainnya, disebut sebagai pretexting. Jadi ini social engineering attack yang terkait bahwa aktornya butuh informasi tertentu gitu ya. Ya Pak, saya ini, ini, ini. Saya perlu ini. Misalnya gitu. Atau phishing. Jadi dia mengirimkan email, tapi tersebar ke calon korban. Atau spear phishing yang khusus. Jadi mengirimkan email, tapi ke calon yang lebih khusus. Biasanya spear phishing ini tertentu. Nah kalau yang tertentunya ini public figure, atau CEO gitu, kita sebut sebagai walling. Jadi ini sama nih. Pising, spear phishing, walling. Atau kita ya memang ganggu aja. Ganggu dengan ngirim email spam. Sekarang WhatsApp spam, SMS spam. Atau nuker. Mau nggak hadiah ini dikasih USB. Padahal USB-nya udah isinya malware. Biasanya. Kemudian dengan biting, ya ada USB yang ditinggal. Atau melakukan impersonation. Jadi mengaku seseorang tertentu. Biasanya menimpa karyawan baru. Karena dia belum tahu kan suaranya, CEO-nya seperti apa. Kemudian ada tailgating. Jadi orang yang masuk ke gate mengikuti orang yang punya akses. dia persis ikut di belakangnya. Atau kita lagi ngetik, ada orang yang melihat di belakang kita, di belakang bungkung kita. Baik sedekat maupun dengan tools, kamera jarak jauh. Atau yang nyari informasi di tempat pembuangan. Pembuangan sampah misalnya. Sidenya kita sebut sebagai ini, Social Engineering Toolkit, untuk mendevelop ini. Misalnya terkait dengan bikin web kopian, atau bikin aplikasi yang akan di-deliver, dia bikin aplikasi PDF, kemudian dibuka, dan dia akan membuka pintu ke attacker juga bisa. Ini ada beberapa mekanisme untuk protek terhadap Social Engineering Attack. Jenis attack yang lain, yang terkait dengan jaringan, itu DOS maupun Distributed DOS, denial of service. Tujuannya agar jaringan kita tidak bisa diakses. Kemudian ada beberapa vulnerability lain terkait dengan IP, internet protokol. Itu ada namanya ICMP attack, kemudian amplification and reflection attack, kemudian ada address moving attack, man in the middle attack, maupun session hijacking. Nah ini semuanya memanfaatkan kelemahan yang ada di IP, baik IP versi 4 maupun IP versi 6. ICMP attack, biasanya ICMP kan memang dulunya dikembangkan agar jaringan ini bisa di-manage dengan mudah. Ngasih echo, kemudian apakah lawannya hidup atau enggak, cuma oleh attacker ini dimanfaatkan untuk menyerang. Misalnya dengan membanjiri jaringan kita dengan informasi ICMP yang banyak. Salah satunya dengan amplification and reflection. kemudian IP-nya diubah. Jadi misalnya kita akses Wi-Fi, tapi Wi-Fi-nya yang ada dipasangin tool tertentu oleh attacker. Sehingga ketika ini masuk ke sini, IP-nya bisa diganti. Atau ketika dia mau ke server BCA misalnya, BCA-nya tetap, cuma IP-nya enggak diarahkan ke server BCA. IP-nya dimasukkan ke server attack. Untuk case tertentu saja pada saat login pertama, paling enggak kan dia dapat login dan password. Setelah itu dibalikin lagi. Setelah login password, biasanya dia hijack session-nya. Karena untungnya sekarang kan ada one-time password yang lewat SMS atau pakai token. Cuma dengan cara tertentu, dengan kombinasi solder yang lewat punggung, lewat dari belakang, solder serving, kita bisa tahu apa yang diketik di situ. Atau lewat social engineering, aplikasi yang menarik dikasih ke dia, masuk keylogger. Sehingga ketika masuk ke BCA atau mandiri misalnya, si paket ini memang benar sudah masuk ke situ. Cuma oleh Bubsui, ada tool di sini, ada Bubsui. Jumlahnya itu bisa diedit. Penerimanya bisa diedit. Masuk ke sini, yaudah berarti kan transaksinya legal, session-nya legal, cuma diubah ininya. Si jumlah sama penerimanya. Tapi ini sangat complicated, tapi itu possible. Nah ini contoh dari ICMP attack, baik ICMP versi 4, maupun yang di IP versi 6. contohnya adalah ECHO request dan ECHO replay. Ini sebetulnya digunakan untuk melihat jaringan itu tersambung, enggak. Cuma oleh attacker bisa dimanfaatkan untuk menjalankan denial of service attack. Kemudian ada ICMP unreachable, kemudian ICMP must replay, ICMP redirect, maupun ICMP router discovery. Nah ini contohnya kalau seorang attacker, dia mau menyerang komputer dari korban. Dia biasanya terkait dengan ICMP attack, ini disebut sebagai multiplication and redirect attack. Nah di sini katakan dia ngirim ICMP ECHO request ke router lah di sini. Kemudian di sini kan jaringannya banyak ya, bisa mungkin ratusan atau bahkan ribuan tergantung dari IP network yang ada di sini. Nah tapi IP sendernya itu diubah sama si ini. Jadi IP sendernya adalah dibikin IP victim. sehingga ketika data ini masuk, ini di broadcast, di broadcast ke semua, nah otomatis si penerima akan replay ke victim kan. Nah ini targetnya biasanya untuk kemudian ada spoofing attack. Jadi ada non-blind spoofing maupun blind spoofing. Jadi yang non-blind berarti si attacker bisa melihat traffic apa yang sedang berjalan. Kalau yang blind spoofing ya memang si attacker nggak mau tahu ya. Ya contohnya memang tujuannya untuk dos attack. Tapi kalau ini ingin mengetahui isi paketnya bisa jadi. Nah yang di spoof bukan hanya IP-nya, bisa jadi MAC address. ini yang terkait dengan ARP spoofing. Biasanya terjadi di LAN ya. Atau ya itu yang paling kes, paling sering terjadi menggunakan wifi public. Sehingga korban ada di sini, dia mengenerate di sini, dia ingin tahu kan DNS-nya atau IP dari server ini apa gitu. Nah dia bisa dimanipulasi karena dia bisa memasang tertentu yang ada di access point. Nah selain itu, selain di ICMP, kemudian IP, kita punya vulnerability di TCP dan UDP. Nah biasanya ketika sebuah paket dikirimkan menggunakan TCP, nah ini melibatkan 6 flag ya. Jadi 6 flag, sebenarnya ada 8 flag, cuma ada 6 flag yang biasa digunakan, disebut sebagai control bit. Ini ada termasuk urgent, knowledge, push, reset, sync, dan fin. Nah semua ini sebenarnya di, bertujuan agar, komunikasi yang memanfaatkan protokol TCP, itu bisa relabel. Contohnya, untuk flow control, kemudian untuk supaya relabel, ada knowledge, pengecekan, knowledgement sebelum mengirim paket lebih lanjut, karena ini full state communication. Karena kalau kita mau mengirim, apa namanya, koneksi lewat TCP ya, ini kan three-way handshake terjadi, sebelum sebuah session terbentuk, atau untuk membuat session terbentuk, paling enggak si request, atau dalam hal ini, katakan ini misalnya klien ya, atau ini server, dia pasti ngirim flag sync, setelah itu server balas dengan sync ACK, mengikuti aturan tertentu, ACK-nya tinggal ditambah satu, kemudian untuk meng-establish, si klien atau yang minta, harus ngirim ACK tambah satu, dari sync yang dikirim oleh lawannya. Nah, ini berarti satu session terbentuk. Tapi, ini juga bisa dimanfaatkan oleh attacker, contohnya, si attacker yang sudah di-spoof, jadi, dia attacker bikin crafting, crafting paket, IP-nya bisa dibikin dari random, dari mana saja, yang ngirim sync saja. Ngirim sync, sehingga server, itu menerima IP dari banyak, menerima paket sync dari IP, dan dia pasti akan ngasih ini sesuai ke IP-nya. Tapi, karena sebetulnya IP-nya ini enggak ada, karena hanya crafting paket, sehingga ACK yang diharapkan tiba oleh si server, enggak akan pernah ada. Padahal, setiap kali dia mengirim ini, dia mengalokasikan resource tertentu. Bayangkan kalau ada ribuan atau puluhan ribu request. Pasti resource dari server ini, habis hanya untuk mengalokasikan ACK yang tidak akan pernah data. Nah, itu salah satu jenis serangan DOS yang berbasis sync. Selain itu, untuk terminating TCP session, itu bisa terjadi ketika yang mau men-terminate, itu mengirim FIN paket. Diterima, dia mengirim ACK, kemudian mengirim PIN, kemudian mengirim ACK. Atau bisa juga pakai flag reset. Bayangkan kalau kita lagi enak-enak transaksi, kemudian ini wifi, ada attacker di sini, enak-enak lagi transaksi, selalu dimasukkan, IP kita dikirim ke sini, kita minta ini, FIN. Ya pasti akan, koneksi kita akan mati, putus kan. Atau mengirim reset dengan IP yang, IP kita kan, IP-nya bisa di-crafting. Dan itu tentu bagi kita ini merupakan serangan DOS. yang berikutnya adalah serangan UDP. Serangan UDP, UDP lebih sederhana, enggak ada flag-flag kan, tapi bukan berarti UDP lebih tahan terhadap gangguan. Karena sama, jenis gangguannya mungkin beda, karena UDP bisa jadi dipakai satu untuk DNS, atau ini paket UDP yang dikirim banyak menggunakan paket crafting, tapi IP-nya di proksi ke tempat lain. berikutnya tag yang terkait dengan IP service. Contohnya adalah IRP vulnerability. Jadi ketika komputer mau berkomunikasi ke IP tertentu, dia harus tahu make address dalam satu segmen kan, karena mesin akan berkomunikasi dengan mesin ketika di layer 2. IP kan layer 3. Nah, mekanismenya dia lewat ARP. Nah, ARP ini kan dulu-duluan IP ini punya siapa? Nah, attacker itu bisa selalu jawab setiap request. Dan ini disebut sebagai ARP spoofing. Salah satunya yang terkait dengan serangan yang disebut sebagai smooth. ICMP. Ini mekanisme detailnya teman-teman bisa baca, tapi intinya bahwa ketika kita mau berkomunikasi dari satu entiti ke entitas lain, pasti yang berkomunikasi adalah sebetulnya layer 1 ke layer 1 fisikal. Berarti medianya harus sama. yang kedua layer 2 ke layer 2. Jadi ini melibatkan MAC. Baru IP-nya. Yang end-to-end yang berkomunikasi itu kan IP ya. Untuk tahu IP-nya biasanya yang ngetik kan orang. Biasanya dari nama dulu DNS. Baru IP-nya. mesin tahu IP-nya, tapi ketika dia mau mendeliver IP tertentu dia harus tahu MAC address-nya. Ketika dia harus tahu MAC address-nya, dia harus nanya ke semua orang yang ada dalam satu segmen ini, IP ini punyaan siapa. Ketika dia nanya IP ini punyaan siapa, spoover yang ada di sini, siapapun yang ditanya dia bisa jawab duluan, karena cepat-cepatan. Begitu dia accept dia akan record bahwa IP itu MAC address-nya adalah ini. Ini yang perawan terhadap namanya IRB spoofing, yang disebut sebagai contohnya cage positioning. Jadi di PC ini ketika dia pertama kali dapat, dia nyimpen di cage. Cage-nya itu bisa di-update atau bisa keliru tadi. Bahwa ternyata IP ini MAC betulnya bukan kepunyaan yang sebenarnya. Berikutnya ada DNS stack. Karena ketika kita mau berkomunikasi, yang ngetik adalah orang, ngetik nama, ini harus ditranslasiskan ke IP. Di sini juga rawan. Karena DNS-nya mestinya yang jawab adalah DNS yang benar. Tapi ini DSS spoofing yang jawab DNS yang tidak benar. Sehingga jawabannya bisa jadi menyesatkan. Ini beberapa jenis DNS attack. DNS cage positioning, poisoning, kemudian ada DNS amplification and reflection untuk mengganggu DNS karena terhadus, atau DNS resource utilization attack. kemudian ada ini fast flow, kemudian ada double IP flux, ini kalau bedanya dengan fast flux, kalau host name IP-nya itu berubah dengan cepat. Kemudian ada domain generation algorithm untuk nitip paket lewat request DNS. Kemudian ada DNS seduing attack, ini yang memanfaatkan ini credential dari domain account. Kemudian ada istilah DNS tunnel. Biasanya ketika di implementasi real, ada firewall, kemudian ada jaringan di dalamnya, mungkin di luar internet. Biasanya paket-paket yang terkait dengan DNS itu pasti lolos. Sehingga attacker biasanya memanfaatkan DNS request ini untuk nitipin sebetulnya datanya ditumpangin di DNS request ini. Misalnya kalau DNS request yang normal katakan cisco.com disitu mungkin produk cisco.com yang ini kadang-kadang produknya itu nama-nama ini paket yang tidak punya arti tapi ini merupakan bagian dari informasi yang nanti bisa digabungin untuk exfiltration namanya data exfiltration jadi ada informasi tertentu tapi karena ada firewall tidak bisa keluar tapi datanya itu bisa dititipin di DNS request ini disebut sebagai DNS tunneling gangguannya bisa juga dari DHCP jadi pertama kali si klien nyala dia akan nanya tolong dong saya dikasih IP biasanya ketika dia nanya server yang benerannya itu akan jawab ini IP kamu sehingga dia menerima oke tapi namanya DHCP spoofing disini ada DHCP juga ketika dia broadcast kan ini cepet-cepetan bisa aja dia yang jawab ketika ini jawab otomatis dia akan ngirim jawaban broadcast juga menerima kan kemudian yang knowledge ini juga karena begitu dia diterima ini yang hanya server yang ngasih pertama itu yang yang diterima nah disini masalahnya adalah informasi tentang DNS kemudian IP gateway itu yang diberikan oleh si DHCP server spoofing itu bisa keliru ini yang tadi adalah DHCP spoofing attack sehingga gateway bisa salah DNS bisa salah IP trace bisa salah ini detailnya dari jenis yang tadi nah teman-teman nanti kita punya case wireshack tapi tidak semua attack mungkin satu atau tiga jenis attack dan teman-teman minta dieksplore menunjukkan dimana jenis serangannya jadi saya upload di kelas mas si nanti minta